Oke baik kita mulai untuk perkulian kita hari ini untuk pembahasan kita hari ini di machine learning ya week 4 kita akan membahas mengenai algoritma klasifikasi ya yaitu algoritma KNN atau key nearest neighbors ya sebelum itu saya coba infokan dulu terkait dengan apa yang nanti kita akan pelajari ya selama tiga SKS kedepan yang pertama nanti kita akan membahas mengenai algoritma key nearest neighbors setelah itu kita akan coba bahas ya terkait dengan tugas di week ketiga kemarin ya kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab di telegram nanti kita akan coba bahas ya mengenai hasil apa yang sudah anda kerjakan di week ketiga kemarin nanti kita akan bahas satu persatu ya kira-kira nanti dari tiap hasil yang sudah anda dapatkan ya entah itu R square nya atau min square error nya kita coba bandingkan dari satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kira-kira mana yang punya nilai MSI sama R square yang terbaik ya nanti kita coba lihat satu persatu dan nanti kita coba lihat kira-kira metode apa yang digunakan untuk preprosesi yang yang anda gunakan dan juga metode untuk regresinya ya regresinya apakah pakai polinomial ataukah pakai linear regression nanti kita akan bahas setelah kita membahas mengenai klasifikasi key nearest neighbors karena untuk key nearest neighbors ini tidak banyak ya cukup singkat ya saya kira cukup singkat tapi semoga nanti bisa selesai sampai dengan 3 SKS kedepan sama untuk pembahasan tugasnya ya oke saya langsung share screen aja dulu hari ini kita akan mempelajari mengenai salah satu algoritma klasifikasi yang cukup simpel ya karena apa cukup simpel karena cukup mudah untuk dibahami cara kerjanya ini merupakan algoritma machine learning yang sering digunakan untuk klasifikasi dan performanya juga kita bisa bilang bagus dalam hal performa akurasi dan juga performa computational time ya karena key nearest neighbor ini simple algoritmanya sehingga tidak membutuhkan waktu komputasi yang lama untuk mengeksekusinya tapi ada beberapa drawback ataupun kelemahan nanti kita akan bahas ya jika kita bandingkan dengan algoritma machine learning yang lain tapi kita bisa tahu kelemahan key nearest neighbor ini kalau sudah kita bandingkan dengan algoritma machine learning yang lain untuk klasifikasi ya karena kita masih membahas key nearest neighbor ya ya nanti beberapa pertemuan kedepan nanti kita coba bandingkan dengan algoritma klasifikasi yang lain ya performanya terkait dengan performanya maupun computational timenya ya oke kita langsung mulai saja key nearest neighbor itu adalah sebuah model klasifikasi yang paling simpel a simple classification model ya karena menggunakan similarity atau kemiripan dengan tetangga terdekatnya oke jadi kita bisa ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan tetangga ini kita punya yang namanya key nearest neighbors jumlah tetangga yang paling dekat sebanyak K gitu kan ya jadi ini kita punya yang namanya observasi ya data observasi jadi misalnya kita ingin mengklasifikasikan sebuah data menjadi dua buah kelas misalnya bintang atau segitiga gitu kan ya bintang sama segitiga ini merupakan observasi ya nilai observasi yang akan kita jadikan data training kita misalnya kita punya data baru datanya ini bentuknya tanda tanya gini kan ya kira-kira tanda tanya ini masuk ke kelas A kelas bintang atau kelas B kelas segitiga nah kita bisa cari menggunakan algoritma klasifikasi key nearest neighbors jadi ibaratnya kalau kita menggunakan key nearest neighbor kita akan hitung seberapa dekat ya seberapa banyak tetangga yang terdekat dengan nilai yang mau kita klasifikasikan atau value yang mau kita klasifikasikan kalau kita bisa lihat dengan mata kita ya kita masih belum menghitung dengan perhitungan jarak ya misalnya ini kira-kira paling dekat dengan mana paling dekat dengan ini ya yang bintang ini tapi dia juga dekat dengan ini ya kan kalau misal kita tentukan jumlah K nya itu satu ya jumlah K nya satu berarti nilai value yang akan kita cari kelasnya ini pasti dia masuk ke kelas A kalau kita tambahkan lagi jumlah K nya itu tiga nah jumlah K ini gak boleh genap ya tapi harus ganjil jumlah K nya satu tiga misalnya kita cari tiga ya anggap saja kalau misalnya tiga saya coba kasih oret-oretan disini ya misalnya kalau tadi satu kan segini ya segini oh pasti dia masuk ke kelas A kalau tiga gimana kalau tiga kita misalnya kita coba besarkan lagi ya misalnya seperti ini nah misalnya kayak gini nah berarti dia masih masuk ke kelas A karena masih ada dua tetangga yang dia masuk ke kelas A yang bintang itu dua yang kelas A itu dua yang kelas B yang segitiga satu masih banyakan yang bintang oh berarti ini bisa kita asumsikan dia masuk ke kelas yang bintang atau kelas A kalau kita berbesar lagi misalnya 5 K nya nah misalnya K nya 5 kita bisa berbesar lagi misalnya seperti ini anggap saja seperti ini ya kalau 5 misalnya seperti ini saya coba gambarkan pakai warna yang berbeda misalnya saya kasih warna hijau ya kalau 5 misalnya kayak gini nah walaupun sebetulnya kalau kita lihat ini lebih dekat ya tapi kita anggap saja kita yang paling dekat itu yang ini ya jadi kita punya 3 kelas hijau dan 2 kelas merah atau kelas A kita bisa bilang kalau seperti ini nilai yang mau kita cari kelasnya atau labelnya masuk ke kelas yang segitiga jadi dia sangat tergantung sekali dengan jumlah K nya ini merupakan parameter yang akan kita atur gitu ya mana yang paling optimal nah ini pertanyaan yang menarik mana yang paling optimal jumlah K berapa yang paling optimal untuk bisa mengklasifikasikan dengan performa yang bagus itu harus kita coba satu persatu ya kita nanti akan coba dengan nilai K yang paling kecil sampai dengan K dengan nilai tertentu nanti kita akan coba kira-kira mana yang paling optimal itu nanti kita akan tuning ya kita akan coba atur K nya yang paling optimal itu berapa kita akan coba satu persatu nanti nah jadi logika sederhananya analogi sederhananya seperti itu mengapa dinamai K karena dia tergantung dari berapa banyak jumlah kelas yang paling dekat dengan dia berapa banyak jumlah tetangga yang merepresentasikan kelas tertentu yang dekat dengan nilai atau value yang mau kita klasifikasikan labelnya nah ini nanti kita akan hitung perhitungannya kita akan menggunakan beberapa perhitungan atau measurement distance ya kita nanti akan hitung distance nya nah nanti bisa kita gunakan Euclidean Manhattan atau Minkowski itu juga nanti kita akan coba satu persatu kira-kira yang paling optimal yang mana dari sisi menariknya machine learning seperti itu ya kita harus mencoba satu persatu kira-kira parameter yang mana yang paling cocok ya yang paling menghasilkan performa yang terbagus oke jadi kurang lebih seperti itu untuk algoritma key nearest neighbors jadi key nearest neighbors itu akan memprediksi kelas dari unknown observation kelas dari observasi atau value yang akan kita klasifikasikan dengan memperhitungkan proporsi yang terbesar dari sejumlah tetangga terdekatnya nah seperti yang tadi saya jelaskan ya kalau lebih banyak yang kelas A yang paling dekat ya bisa kita klasifikasikan bahwa kelas value ini observasi value ini kita klasifikasikan ke kelas A begitu juga sebaliknya jadi dia semacam kayak voting gitu ya voting yang paling dekat itu sebanyak berapa ya semakin banyak nilai votingnya untuk value tersebut dengan mempertimbangkan jaraknya maka bisa kita pertimbangkan bahwa unknown observationnya kita klasifikasikan ke kelas tertentu yang memiliki jumlah paling banyak ya yang paling terdekat ya dengan nilai value ini nah key nearest network ini menggunakan distance ya distance nanti kita akan bahas untuk menghitung seberapa mirip atau seberapa dekat ya nilai value ini dengan tetangganya tadi kita masih menggunakan mata kita ya kalau kita menggunakan mata kita mungkin perhitungan kita masih belum optimal masih belum akurat nanti kita akan coba hitung menggunakan distance measurement perhitungan distance nanti kita akan coba menggunakan Euclidian Minkowski sama Manhattan nanti kita akan lihat satu persatu perumus dari perhitungan distance nya oke lanjut ini misalnya tidak hanya satu ya hanya ada satu observasi yang nilainya paling dekat dengan kelas yang mau kita cari seperti tadi yang saya coba gambarkan ya kalau satu ya berarti dia bisa kita analogikan bisa kita klasifikasikan ya bahwa nilai ini itu adalah masuk ke kelas A kalau misalnya tiga sorry ini ini dua there are two observation from kelas A and three observation from kelas B kalau misalnya kita aturkannya itu lima ya kita bisa lihat disini ternyata jumlah yang paling dekat itu lebih banyak yang kelas B dibandingkan dengan kelas A nya sehingga kalau bisa kita simpulkan kalau K nya lima hasilnya bisa beda hasilnya kelas ini value ini diklasifikasikan ke kelas B algoritma K N N ini kita harus atur dulu jumlah K nya jumlah K nya kita harus observasi kita harus coba-coba memang ya dari nilai yang paling kecil dengan sampai dengan nilai tertentu yang paling besar berapa yaitu unlimited sebetulnya tapi kita bisa nanti lihat ya kira-kira dia mencapai nilai yang optimal itu dengan nilai K yang berapa setelah itu setelah kita tentukan nilai K nya kita akan hitung distance nya distance nya dari unknown observation atau nilai observation yang mau kita klasifikasikan label nya untuk semua training datanya untuk semua data training nya jadi kita bisa asumsikan bahwa ini ini merupakan data training yang warna merah ini kelas A sama kelas B ini merupakan data training nya kita sudah label dia sudah punya label ini merupakan data testing nya yang akan kita cari label nya atau kelas nya nah kita akan menghitung ya sejumlah K ya nilai K yang paling banyak itu kineris legburn nya berapa tadi seperti tadi ya kita nanti akan hitung jumlah kelas mana yang memiliki tetangga terdekat paling banyak dengan unknown observation nya nanti kita akan hitung ya kita akan ranking yang paling banyak yang mana dan yang paling banyak itu kita bisa klasifikasikan ke kelas tersebut nah yang terakhir kita akan memprediksi ya predict the class for the unknown observation by the class of the most proportion tadi ya seperti yang saya jelaskan jadi kita akan menghitung ya unknown observation itu dengan kita akan memprediksi unknown observation itu dengan cara melihat ya proporsi yang paling banyak dari kelas yang ada proporsi tetangga terdekat yang paling banyak dengan unknown observation nya ya jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kerja algoritma KNN kalau kita lihat memang ya seperti algoritma linear regression kemarin kita hanya punya ini ya kita hanya punya satu dimensi kalau gini ya X axis sama Y axis X axis ini merupakan atributnya ini merupakan atributnya ya misalnya misalnya kalau kita coba analogikan misalnya apa ya yang paling mudah itu misalnya kita ingin mengklasifikasikan atau misalnya kita ingin mengklasifikasikan binatang misalnya binatang yang apakah itu binatang anjing atau kucing berdasarkan apa berdasarkan misalnya yang paling masuk akal itu jumlah tidurnya ya lama tidurnya kita tahu bahwa kucing itu memiliki waktu tidur lebih lama daripada anjing kita asumsikan seperti itu saya gak tahu anjing itu juga suka tidur kayak kucing atau enggak tapi kalau menurut pandangan saya sepertinya kucing itu lebih lama tidurnya dibandingkan anjing nah kita punya atribut jumlah tidur misalnya X axis ini merupakan jumlah tidur jumlah jam tidur gitu ya semakin ke kanan berarti otomatis jumlah tidur atau lama tidur dari binatang itu semakin banyak ya kita bisa asumsikan yang kelas A ini merupakan anjing kelas B ini merupakan kucing ya kan ya anjing ini dia memang lebih banyak tidak tidurnya gitu ya atau paling kita bisa asumsikan tidurnya mungkin satu hari lima jam kalau kucing bisa sampai sepuluh atau lima belas jam kita bisa klasifikasikan nanti data training kita punya sejumlah apa namanya data seperti ini data kucing sama data anjing berdasarkan jumlah atau lama tidurnya seperti itu itu contoh contohnya ya nanti kita akan coba implementasikan di contoh yang nyata ya nanti ada implementasinya oke nah jadi kurang lebih seperti itu ya kita masuk ke perhitungan jarak atau distance seperti yang tadi ini ada pertanyaan silahkan Teofil kalau mau bertanya present ya iya pak saya ada pertanyaan kenapa tidak boleh jenap ya dari katanya kak ya untuk G nya oke ada yang bisa jawab mungkin kenapa kau gak boleh kenap mungkin saya bisa nebak pak ya jadi apakah mungkin karena nanti bisa misalnya ada dua dimensi itu bisa labil jadinya mau milih yang mana jika ada jarak yang sama nah pertanyaan saya gimana kalau dimensinya tiga itu kan bisa aja misalnya kita mengambil K3 bisa juga dia ada tiga tiga opsi pak jadi sama aja labilnya itu tiga walaupun milih kita ganjir oke oke kalau misal jumlahnya kelasnya tiga gitu ya maksudnya ya iya kalau kelasnya tiga berarti gak boleh tiga gitu kan ya itu tergantung jumlah itunya sebetulnya jumlah kelas yang mau kita prediksi karena tadi contohnya adalah kita punya dua kelas gak boleh genap gitu ya tapi nanti kalau jumlahnya itu tiga kelasnya ya kita gak boleh labelnya itu Knya tiga sebetulnya itu K ini tergantung dari jumlah kelasnya gitu ya jadi kalau kita punya kelas yang mau kita klasifikasikan misalnya tiga ya kita gak boleh set Knya itu tiga kalau dua kita gak boleh set Knya itu dua kalau lima ya sama kita gak boleh set Knya itu lima tapi kalau kita set genap ya kalau kita set genap itu ada kemungkinan bahwa kita memiliki dua nilai ya dua nilai atau nilai proporsi yang sama antar dua kelas sehingga memang kita harus tentukan ganjil dan ya dan jumlah ganjil itu tidak boleh sama dengan jumlah kelasnya gitu ya jadi misalnya kalau kelasnya tiga terus kita tentukan tiga kan ada kemungkinan bahwa nilai yang label yang A itu satu ya yang label B satu C nya satu kalau kita set itu tiga kan otomatis nanti algoritma kita gak bisa menentukan kira-kira yang paling masuk di kelas itu yang mana gitu ya iya baik Pak jadi boleh juga kalau misal kita ada kelas tiga kita ambil berarti genap kalau ada kelas ganjil berarti kita ambil Knya yang benar ya betul-betul ya karena tadi contohnya kita hanya punya dua ya kita gak boleh setting nilainya itu genap tapi kalau kita set K jumlah K nya itu misalnya tiga tadi ya ya boleh-boleh saja sih kita setting genap boleh dan ada ketentuan tidak boleh K itu sejumlah banyak kelasnya kalau kelasnya tiga kita gak boleh set K nya itu tiga ya memang kalau kita menggunakan kineris snake burst ya nah itu memang salah satu drawbacknya atau kelemahannya kita harus tentukan parameter K nya ini ya kan ya ini K nya harus kita tentukan dengan beberapa berbagai macam ketentuan gitu kalau nanti kita menggunakan algoritma yang lain nanti kita coba bandingkan dengan klasifier yang lain nanti kita bisa tahu kelemahan dari kineris nektur apa oke oke sudah cukup jelas ya tadi ya Teopil ya iya Pak oke kita lanjut ke perhitungan distance nya ya untuk perhitungan distance nya ini kita punya tiga rumus kita bisa menggunakan Euclidean Manhattan ataupun Minkowski nah misalnya kita ingin menghitung similarity antara dua faktor nah kita punya dua misalnya ini merupakan observe value ya X itu merupakan observe value Y itu merupakan eh unknown observation atau kebalikannya terserah lah pokoknya kita ingin mencari kemiripan antara X sama Y masing-masing vektor X sama Y ini punya n atribut gitu kan ya kita akan cari kemiripan antara X dengan Y itu menggunakan berbagai macam rumus ini bisa Euclidean bisa Manhattan bisa Minkowski seperti itu ya oke setelah itu untuk Euclidean ya perhitungan yang Euclidean ini kita bisa menggunakan rumus seperti ini ini merupakan rumus untuk menghitung Euclidean distance jadi misalnya kita hitung di tiap atribut yang dimiliki baik itu atribut yang di X maupun di Y kita akan cari distance-nya dengan cara mengurangi kita kurangi kita cari gap-nya terus kita kuadratkan XI kurangi YI atau YI kurangi XI sama saja karena kita kuadratkan pasti hasilnya adalah nilai positif terus kita jumlahkan ya kita jumlahkan dan kita lihat kita jumlahkan dan kita lihat setelah itu kita akarkan kita akarkan jadi kita square-kan setelah itu nanti kita akan mendapat nilai distance-nya menggunakan Euclidean distance misalnya nilai X punya nilai 1,2 dan Y punya nilai 4,6 jadi atribut X itu punya 1 dan 2 XI-nya 1 X2-nya 2 Y1-nya 4 Y2-nya 6 kita cari distance-nya kita cari distance-nya terus kita kurangi kita cari nilai gap-nya kita kuadratkan terus kita jumlahkan dan kita akarkan kita bisa tahu ini merupakan distance antara X sama Y kalau Anda ingat ini mungkin sama dengan rumus Pitagoras kita punya sumbu X kita punya koordinat X sama Y kalau kita tarik garis lurus kalau kita tarik garis lurus nanti bisa seperti ini ini sama dengan rumus Pitagoras kita mencari nilai ininya jadi kita punya dua koordinat terus kita hitung distance-nya itu menggunakan Euclidean itu mirip dengan rumus Pitagoras itu yang Euclidean ini sama sekali lagi kita bisa pilih ya kira-kira mana yang memiliki performa yang paling bagus setelah itu kita bisa juga menggunakan Manhattan distance Manhattan distance ini dia rumusnya seperti ini kita mencari gap antara X1 XI sama YI nya kita cari nilai perbedaan antara XI sama YI nya tapi kita tidak perlu kuadratkan kita cuma cari saja kita absolutkan nilainya kita kurangi terus kita absolutkan setelah itu kita jumlahkan semua dan memang kalau kita bandingkan bisa berbeda distance-nya kalau kita lihat di sini distance-nya itu kalau kita menggunakan Manhattan ya dia tidak menarik garis lurus seperti ini tapi dia pakai nilai siku-siku seperti ini ini ditambah dengan ini nah seperti itu jadi kita hitung gap-nya itu tanpa harus dikuadratkan dan diatarkan yang terakhir kita bisa menggunakan Minkowski Minkowski ini sama dengan Euclidean sama Manhattan bedanya adalah dia memiliki degree P memiliki pangkat P setelah itu kita jumlahkan dan kita akarkan dengan P kalau kita lihat sebetulnya Minkowski dengan nilai P2 itu sama dengan Euclidean kalau kita coba masukkan nilainya 2 itu sama dengan Euclidean kalau kita masukkan P-nya 1 itu sama dengan Manhattan kalau kita masukkan P-nya 3 dia memiliki rumus sendiri dia memiliki perhitungan sendiri biasanya nilai P ini memang bisa kita atur parameter juga ini yang bisa kita atur tapi kalau kita atur P-nya 2 atau 1 ya sama saja kayak Minkowski eh sorry sama kayak Manhattan atau Euclidean kita harus atur P-nya itu mulai dari 3 bisa 3, bisa 4, bisa 5 kita bisa atur nanti itu merupakan parameter yang bisa kita atur contohnya adalah ini kita atur set nilainya P-nya sama dengan 3 jadi P-nya 3 terus kita masukkan 1 dikurangi 4 dipangkatkan 3 ditambah dengan 2 dikurangi 6 pangkat 3 terus kita akarkan ya kita pangkatkan 1 per 3 jadi kita akar pangkat 3 kita akarkan pangkat 3 nanti akan ketemu nilainya 4,5 dan masing-masing ini memiliki nilai yang berbeda-beda Euclidean Manhattan maupun Minkowski itu memiliki nilai yang berbeda-beda oke oke sebentar ya kita break dulu 3 menit ini ada chat saya balas dulu kita break dulu 3 menit ya nanti saya mulai lagi pukul 10 lebih 18 kalau ada pertanyaan silahkan ya terima kasih 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 oke kita lanjut ya kita lanjut lagi tadi sampai Minkowski distance ya jadi kita bisa menggunakan tiga ini ya tiga perhitungan distance ini nanti kita bisa coba analisis satu persatu kira-kira performa yang paling bagus itu yang mana memang ini tergantung sangat tergantung dengan studi kasus yang akan kita selesaikannya studi kasus A dengan B mungkin bisa berbeda parameternya kalau yang A mungkin bisa lebih cocok menggunakan Euclidean yang B bisa saja cocok menggunakan yang Manhattan yang C bisa saja cocok menggunakan Minkowski ini kita bisa nanti coba satu persatu oke saya sedikit merevisi apa tadi yang saya itu ya yang saya ucapkan tadi pertanyaan dari Teopil saya baru ingat kalau jumlah N nya 2 kalau kita misalnya punya kelas 3 jumlah N nya 2 itu tetap gak boleh kenapa gak boleh karena bisa saja nanti algoritma KNN nya akan istilahnya itu tidak bisa menentukan misalnya kita punya 3 kelas ya yang paling dekat anggap saja itu ada kelas B sama kelas C yang kelas yang kelas A nya gak dekat kalau kita tentukan K nya 2 nanti KNN nya gak bisa mengatur gak bisa melakukan pengambilan keputusan apakah dia lebih cocok ke kelas B atau kelas C jadi jumlah N nya tetap gak boleh genap walaupun jumlah kelasnya ganjil jumlah K nya genap itu tetap gak boleh karena ada kemungkinan jumlah genap itu nanti merepresentasikan 2 kelas yang paling dekat ya kayak tadi contohnya kelas A memang gak gak termasuk yang terdekat tapi kelas B sama kelas C itu paling dekat padahal kita bisa harus menentukan kita harus menentukan bahwa observasi value unknown observation nya harus masuk ke 1 kelas gak boleh masuk ke 2 kelas gitu ya mungkin bisa dipahami dari yang lain ya gak boleh ya k nya genap tetap gak boleh karena ada kemungkinan nanti dia merepresentasikan 2 kelas yang sama 2 kelas yang paling dekat kita gak boleh kita harus tentukan bahwa 1 unknown observation harus kita representasikan harus kita klasifikasikan ke 1 kelas gitu ya kalau jumlah k nya ganjil tapi nilainya sama dengan itu dengan apa namanya dengan k dengan jumlah kelasnya itu ada kemungkinan nanti dia masuk ke 1 kelas 1 kelas 1 kelas ya k nya 3 terus kita tentukan k nya juga 3 jumlah kelasnya 3 kita tentukan k nya 3 ada kemungkinan dia masuk ke kelas A1 B1 sama C1 gitu kan ya nah itu bisa kita masukkan ke pertimbangan kita kita tidak boleh menentukan nilai k itu sama dengan jumlah kelasnya oke kita lanjut ya ini bagaimana cara determine ya bagaimana cara menentukan jumlah k yang paling bagus untuk PNN ini ini merupakan pembahasan yang memang kita harus analisis ya and the value of k is related to the error rate of the model jumlah k ini nanti akan berpengaruh ke performa entah itu error rate atau akurasi nah itu sangat berpengaruh jumlah k nya itu lah gimana cara menentukan k nya ini ya nanti kita akan coba satu persatu sampai dengan menghasilkan nilai performa yang paling bagus akurasi yang paling bagus dan tidak ada ya nirano exact method tidak ada metode yang exact untuk menentukan jumlah k yang paling optimal kita gak bisa menentukan memang harus kita lakukan observasi a small value of k can lead to overfitting nanti saya akan coba jelaskan apa itu overfitting sama underfitting jadi ini di bawahnya sudah ada penjelasannya jadi overfitting itu adalah nanti kalau kita tentukan k nya itu terlalu kecil ya kita bisa mengarah ke overfitting apa itu overfitting nanti model klasifikasi kita sangat-sangat tergantung pada data trainingnya kalau ada data testing yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan data trainingnya jadi model klasifikasi kita tidak bisa mengklasifikasikan dengan benar jadi ibaratnya itu kalau anda belajar itu sangat bergantung pada data yang anda pelajari anda belajar misalnya belajar sebuah mata kuliah ya anda hanya belajar dari satu buku saja ya kan ada kemungkinan nanti anda overfitting karena kalau nanti muncul pertanyaan ya atau muncul soal ujian yang itu tidak muncul atau tidak tidak ada di buku yang anda pelajari anda tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut jumlah k yang kecil itu nanti menyebabkan overfitting jadi model kita sangat-sangat tergantung pada data trainingnya kalau jumlah knya terlalu besar itu juga akan menyebabkan underfitting underfitting ini malah lebih jelek lagi underfitting itu dia tidak punya performa yang bagus baik itu untuk data trainingnya maupun data testingnya data trainingnya juga dia performanya jelek data testingnya juga performanya jelek jadi dia terlalu general modelnya kita tidak boleh settingkannya juga terlalu besar itu bisa overfitting atau underfitting heuristic method can be used to determine the best key ini kita bisa menggunakan metode heuristic tapi nanti kita tidak akan bahas di pertemuan kali ini nanti kita akan bahas saat kita membahas mengenai hyperparameter tuning itu nanti ada pembahasannya sendiri heuristic method kita bisa yang terakhir ini kita bisa men-derive a plot between accuracy and k in a defined range maksudnya adalah nanti kita bisa gambarkan dalam bentuk graph ya kira-kira jumlah k mana yang paling menghasilkan error rate minimal atau akurasi yang paling optimal kita bisa pakai matplotlib nanti untuk menggambarkan hubungan antara k k dengan error rate ataupun akurasinya setelah itu kita bisa pilih nilai k yang memiliki akurasi paling maksimal oke nah ini merupakan rumus untuk menghitung akurasi ya mudah cukup mudah ya akurasi itu cara menghitungnya adalah number of correctly classified observation jadi jumlah observasi yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dibagi dengan jumlah nilai observasinya jumlah observasinya dikalikan dengan 100% misalnya nanti anda ingin mengklasifikasikan 10 hewan ya apakah 10 hewan itu termasuk kucing atau anjing anda bisa menjawab 7 benar 7 itu terdiri dari 2 kucing 5 anjing itu anda klasifikasikan dengan berarti nilai observasi number of correctly classified observation adalah 7 dibagi dengan total number of observation nya misalnya tadi dari 10 itu anda bisa menjawab 7 tadi otomatis 70% akurasinya error rate nya berapa error rate nya adalah 1 dikurangi akurasinya jadi 1 dikurangi dengan 70% atau 0,7 error rate nya 30% kita mengharapkan nilai akurasi yang optimal untuk klasifikasi nanti kita akan hitung hubungan antara K dengan akurasinya kita akan coba plot menggunakan matplotlib dalam bentuk grafik nanti kita bisa lihat kira-kira nilai K yang paling optimal itu berapa yang memiliki akurasi paling optimal seperti itu jadi ini untuk rumus klasifikasi akurasi untuk klasifikasi kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini kita akan coba menggunakan data set yang disediakan oleh scikit-learn yaitu iris data set jadi iris itu merupakan jenis bunga jenis bunga jadi bunga itu iris ini memiliki 3 jenis yaitu kelasnya setosa versi color sama virginica ini merupakan kelasnya kita punya 3 label kelas sedangkan fiturnya kita memiliki 4 jenis fitur atau 4 jenis atribut semuanya itu dalam bentuk numerik yaitu yang pertama sepal length sepal width petal length sama petal width jadi iris itu memiliki 2 jenis daun yaitu sepal sama petal jadi sepal itu daun yang atas jadi daun yang atas itu kita sebut sebagai petal sedangkan kelopaknya ini daun yang bawah ini kita sebut sebagai sepal dari petal sama sepal ini masing-masing memiliki tinggi sama lebar sama sepalnya juga punya tinggi dan lebar contohnya untuk yang setosa setosa itu seperti ini bentuknya kalau yang versi color itu bentuknya seperti ini kalau virginica bentuknya seperti ini kita bisa lihat sebetulnya memang petal sama sepal ini merupakan fitur yang bisa merepresentasikan jenis kelas dari masing-masing bunganya dari petal sama sepal ini kita nanti memiliki width sama height lebar sama tinggi begitu juga untuk petal dia punya lebar sama tinggi jadi otomatis kita punya empat kita punya empat fitur dan kita punya satu kelas kalau kita gambarkan satu row satu row nilai sampel atau observasi kita punya empat kolom eh sorry punya lima kolom dan kolom yang terakhir ini merupakan kolom untuk labelnya oke kita bisa hitung class correlation nah ini kita bisa lihat kira-kira korelasi dari tiap kelas itu terhadap labelnya sebentar saya coba tuliskan dulu ini merupakan class correlation ini class correlation artinya adalah sepal length itu dia berkorelasi dengan label yang akan diklasifikasikan sebanyak 0,7 8,26 class correlation ini memiliki nilai antara minus 1 sampai 1 ya dia memiliki nilai antara minus 1 sampai dengan 1 artinya adalah kalau dia mendekati 1 berarti dia berelasi positif semakin besar sepal length berarti dia juga akan merepresentasikan class tertentu jadi kalau minus 1 semakin kecil sepal length dia juga akan merepresentasikan class tertentu jadi dia kalau nilainya positif semakin besar nilainya maka dia akan berpengaruh untuk merepresentasikan class tertentu sedangkan kalau semakin kecil nilainya berarti dia akan berpengaruh negatif terhadap label atau class yang mau diklasifikasikan oke nanti kita coba lihat di rumusnya saya coba share screen dulu ini namanya class coefficient correlation coefficient correlation sebentar saya coba tampilkan rumusnya kalau di slide ini nggak ada rumusnya untuk class correlation tapi kalau kita coba buka di google itu ada rumusnya class correlation itu rumusnya namanya person person class correlation correlation coefficient correlation coefficient oke nah ini saya coba share di sini oke ini rumusnya ini formula untuk menghitung relasi antara 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 atribut ya dengan labelnya jadi X ini merupakan atributnya Y itu merupakan labelnya nah jadi R itu menunjukkan nilai correlation coefficientnya nilainya mulai dari minus 1 sampai 1 ya jadi X ini merupakan atributnya misalnya kita ingin menghitung atribut yang ini kan dia punya sigma ya jadi ini merupakan jumlah observe value nya kita akan hitung sejumlah observe value nya data training nya misalnya kita 100 ya berarti kita punya ini merupakan petal width nya petal width nya atau petal height nya kita pilih salah satu saja karena kita menghitung R itu berdasarkan atributnya jadi misalnya yang petal width nya ya kita kurangi dari tiap observation value nya data observasi kita di data training itu masing-masing kita akan hitung ininya dulu X bar ini merupakan min nya ya ini merupakan rata-ratanya dari petal width nya itu kita kurangi ya kita kurangi terus kita jumlahkan nanti nah YI ini YI ini merupakan kelasnya nah untuk data kita sebetulnya kan labelnya ini adalah label itu ya bentuknya string ya bukan bentuknya bukan bentuknya nilai ya kuantitatif tapi datanya kan bentuknya string ya atau label nanti kita akan ubah label nya itu kita akan ubah menjadi 0 1 sama 2 jadi 0 itu anggap saja yang versi color yang satu itu yang kelasnya tadi kan ada 3 ya yang satu itu setosa yang tiga virginica misalnya kayak gitu nah nanti kita hitung nilai R nya itu oke mungkin saya coba kembali lagi di slide nya nah jadi kalau kita punya nilai kelas correlation itu positif 1 berarti dia sangat berpengaruh positif semakin besar nilai fitur itu maka dia akan merepresentasikan kelas tertentu semakin nilainya minus 1 berarti dia negatif ya jadi dia semakin berelasi negatif semakin kecil nilainya maka dia akan berelasi ke kelas tertentu kalau nilainya 0 berarti kita bisa sebut kalau nilainya 0 itu kalau nilainya 0 atau mendekati 0 berarti fitur itu bisa saja tidak penting ya karena dia tidak berpengaruh positif maupun negatif nah nanti sebenarnya ada pembahasannya sendiri di feature selection tapi saat ini anda perlu tahu saja bahwa kelas itu punya kelas correlation seperti itu oke ini ada pertanyaan dari Teofil ya kelas correlation sama seperti coefficient pada linear regression kemarin beda ya kalau kemarin kan coefficient of determination kalau ini class correlation beda kalau yang kemarin itu coefficient of determination tapi hampir mirip memang ya karena kasusnya kan beda ini ini kasusnya kita kan klasifikasi yang kemarin regressi tapi sebetulnya nilainya itu beda ya setiap kelas memiliki kelas correlation masing-masing seperti versi color memiliki empat kelas correlation setosa enggak jadi tiap fitur itu hanya memiliki satu kelas correlation ya jadi dia tidak masing-masing kelas itu menentukan ya tidak masing-masing kelas menentukan eh kelas korelasinya masing-masing jadi tidak tiap atribut itu merepresentasikan satu kelas jadi dia secara itu ya secara secara eh secara general ya bukan hanya merepresentasikan satu kelas saja oke nanti kita coba lihat ya di codingnya nanti akan tahu eh codingnya seperti ini nanti oke oke sebentar nah mungkin saya coba terangkan dulu di gambarnya seperti ini nah nanti tiap kelas itu ya tiap kelas kita akan merepresentasikan dalam bentuk nilai 0 itu berarti dia termasuk yang kita punya 3 kelas tadi ya kita punya setosa versi color sama virginica jadi setosa itu kita ubah nanti labelnya menjadi 0 versi color menjadi 1 dan virginica menjadi 2 seperti itu ya nah kalau 0 ini berarti dia masuk ke setosa kalau 1 virginica ya eh 1 itu versi color 1 versi color kalau 2 itu berarti dia virginica biar gak lupa saya tulis saja ini yang versi color ya sebentar sebentar saya coba pakai teks aja setosa CS V sama VC sama V ya jadi yang anggap saja yang ini ini setosa ya yang kelas 0 itu setosa kalau 1 itu versi color ya kalau 2 itu virginica kita ubah nanti labelnya itu menjadi 0 1 sama 2 sebetulnya juga kalau kita ubah yang 0 itu yang versi color yang 1 itu virginica juga gak gak beda gak beda jauh sih tapi nanti akan berpengaruh ke nilai correlation coefficient nya nah kita bisa lihat sebetulnya kita mulai dari attribute atau fitur sepaleng dulu kita bisa lihat sepaleng itu semakin besar nilainya ya maka dia akan merepresentasikan atau lebih cenderung memiliki kecenderungan bahwa bunga tersebut adalah bunga virginica gitu ya kalau kita lihat disini semakin besar sepalengnya semakin banyak ya semakin banyak yang masuk ke virginica kalau tengah-tengah ya 5 sampai 7 misalnya dia lebih banyak mengklasifikasikan atau lebih banyak dimiliki oleh bunga yang versi color kalau antara 0 sampai 5 koma sekian atau 6 ya semakin kecil nilainya dia merepresentasikan kelas yang setosa kalau seperti ini kira-kira dia nilai person correlation coefficient nya berapa kita coba lihat saya coba clear all drawing dulu nah kita coba lihat sepal ya tadi sepaleng dia bernilai 0,7 sekian karena dia berpengaruh positif ya semakin besar nilainya ya dia juga akan mempengaruhi semakin besar ininya juga semakin besar dia semakin besar nilainya dia akan merepresentasikan nilai 2 2 itu tadi yang versi color nah ini masalahnya kalau kita coba tukar-tukar ya antara kelasnya itu misalnya yang 0 itu kita ubah jadi virginica yang versi color kita ubah menjadi 2 itu pasti akan berubah juga nilai correlation coefficient nya tapi di awal kita sepakati misalnya yang nilai 0 itu merupakan yang setosa 1 itu tadi versi color yang 2 itu virginica nah kita atur di awal seperti itu agar nanti nilai correlation coefficient nya bisa tetap ya kalau kita ubah-ubah nanti juga akan berubah nilai correlation coefficient nya sedangkan yang sepal width sepal width itu kalau kita lihat disini nilai correlation nya minus ya karena kalau kita lihat semakin besar nilainya semakin besar nilainya dia merepresentasikan kelas dengan label 0 atau setosa jadi dia memiliki kecenderungan negatif semakin besar nilainya maka kelasnya itu semakin kecil semakin besar kelasnya semakin kecil dia merepresentasikan nilai dari setosa gitu ya yang paling lebih enak dilihat ya itu petal length sama petal width semakin besar nilainya maka itu akan dimiliki kelas dengan label 2 atau virginica nah kita bisa lihat petal length sama petal width itu korelasinya hampir mendekati 1 karena semakin besar nilainya maka dia akan merepresentasikan ininya merepresentasikan label yang paling tinggi juga ya virginica atau versi color ya oke kita bisa atur untuk implementasinya tapi sebelum masuk ke implementasi mungkin ada pertanyaan silahkan ya oke ada pertanyaan dari Teofil jika kelas correlationnya mendekati 0 semakin besar nilainya jika kelas correlation 0 atau mendekati 0 semakin besar nilainya maka ia masuk ke kelas tengah misalnya grafiknya seperti yang ditunjukkan oleh ini ya oleh Teofil ini ya kalau seperti ini memang dia akan mendekati 0 ya ini sangat berpengaruh dalam penentuan ini sebetulnya penentuan jumlah 0 1 sama 2 nya ini ya karena memang kebetulan kalau kita menggunakan data set dari scikit-learn itu dia sudah direpresentasikan bahwa nilai 2 itu merupakan virginica kalau nilai 1 itu versi color kalau 0 itu merupakan setosa ini juga mempengaruhi kita mengatur labelnya itu akan sangat berpengaruh pada correlation coefficient jadi betul kalau misalnya nanti kita mengaturnya anggap saja seperti ini misalnya yang kalau yang digambarkan Teofil ini misalnya ya yang nilai 0 itu anggap saja yang nilai 0 itu tetap ya kita anggap sebagai misalnya kita anggap sebagai setosa yang nilai 1 itu virginica dan nilai yang 2 itu versi color misalnya kayak gitu kalau grafik yang kamu gambarkan itu mungkin seperti itu ya jadi yang 0 itu setosa yang 1 itu versi yang 1 virginica yang 2 itu versi color kalau seperti itu bisa jadi correlation coefficient nya 0 karena kan kalau kita hitung ya itu dia nggak merepresentasikan nilai tertentu di labelnya jadi ini penentuannya sangat berpengaruh ya nah ini memang kita harus itu sih kita harus atur ya untuk pelabelannya ini tapi itu nanti kita akan bahas waktu kita membahas mengenai feature selection jadi untuk saat ini kita bisa setting saja ya sesuai dengan yang ada di library nya untuk pelabelannya ini oke mungkin ada pertanyaan yang lain kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke implementasi sebelum masuk ke implementasi mungkin saya break dulu ya 5 menit sambil saya siapkan untuk Google collab nya ya karena kalau buka Google collab juga butuh waktu untuk alokasi memory ya jadi saya kasih waktu 5 menit Anda juga bisa mengikuti Anda juga bisa membuka Google collab Anda masing-masing kita coba break dulu 5 menit kita nanti mulai lagi pukul 10.47 ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke kita mulai saja langsung ternyata ini saya sudah siap untuk coding nya ya jadi untuk ini kita akan coba implementasikan klasifikasinya menggunakan data set dari scikit-learn ya kalau kemarin kita menggunakan basten data set sekarang kita bisa menggunakan yang iris ya load iris kalau yang basten data set kemarin untuk regresi kalau yang iris ini untuk klasifikasi kalau ada pertanyaan silahkan ya oke nah ini saya coba langsung aja pertama kita harus import dulu seperti biasa kalau kita ingin menggunakan sebuah library tertentu ya karena kita akan banyak menggunakan library dari scikit-learn nah jadi kita bisa langsung saja import library nya scikit-learn dot data set import load underscore iris ya setelah itu kita akan tampung data set nya itu ke dalam sebuah variable yaitu iris kita panggil load iris tadi yang sudah kita definisikan di library nya tadi setelah itu kita akan masukkan variable x itu sebagai atribut yang menampung fitur dari iris data set ya jadi seperti ini dan y nya itu akan merepresentasikan label atau kelas dari iris data set ya kita coba print saja dulu kita ingin tahu jumlah observasi yang kita miliki ya kita punya nilai atau row seberapa banyak untuk iris data set ini kita bisa tulis disini x.shape ya untuk melihat bentuk dari variable x ya kita punya 150 data dan kita punya 4 fitur seperti yang tadi anda lihat ya di slide kita punya petal width sama petal length sama sepal width dan sepal length jadi kita punya sekitar 4 ya bukan sekitar tapi pasti kita punya 4 atribut dan datanya itu sebanyak 150 sedangkan targetnya ini nah kita punya 150 ya karena kita punya 150 data nah ini kalau anda tertarik bisa melakukan data preprocessing misalnya menggunakan interquartile atau menggunakan standard deviation ya tapi ini enggak kita lakukan ya anggap saja ini datanya enggak ada outliernya ya dan kita juga enggak perlu melakukan scaling ya karena kita anggap bahwa data ini sudah skalanya sudah sama ya dari tiap dari tiap atributnya ya kita enggak perlu melakukan scaling kita enggak perlu melakukan deteksi outlier sebetulnya scaling enggak penting sih karena kita enggak melakukan regresi ya karena kita tidak membentuk sebuah fungsi regresi karena kita hanya menghitung dari distance ya nah yang kita hitung distancenya tadi kan antar neighbor dengan nilai yang mau kita klasifikasikan itu kan sama jadi ya kita menghitung distance itu dari tiap data atributnya load iris sorry sepal length dengan sepal length terus petal width petal length dengan petal length sepal width sama sepal width kita kurangi nilainya itu ya menggunakan data atribut yang sama dari neighbor-nya dengan nilai yang mau kita klasifikasikan sehingga kita enggak perlu melakukan scaling kita juga enggak perlu melakukan deteksi outlier karena kita anggap bahwa data kita tidak mengandung outlier setelah itu ini saya sudah eksekusi ya setelah itu kita akan melakukan split data set ya nah kita melakukan split data set jadi yang kita lakukan disini kita import ya dari scikit-learn model selection kita import train test split train test split train test split setelah itu kita buat variable x train x test ya terus y train y test seperti kemarin ya waktu anda mengerjakan yang duster data set sama kurang lebih ya setelah itu kita kita panggil fungsi train test split train train test split oke terus parameternya yang mau kita split tadi ya x-nya y-nya terus test size-nya ini kita atur 40% saja 0,4 terus random state-nya kita atur 1 random state sama dengan 1 oke kita eksekusi disini kita sudah membagi data set kita menjadi 60% untuk training terus 40% untuk testing kita coba tes ya kita coba prinsipnya untuk yang ekstrain ekstrain ya ekstrain kita coba prinsipnya nah 90,4 jadi 90 itu data training-nya itu merupakan 60% dari 150 data tadi kita data total kita 150 kalau ekstrain-nya berarti otomatis row-nya sebanyak 90 sedangkan test size-nya ya untuk test-nya x-test-nya kita coba nilainya 60 60,4 ya karena kita sudah atur 60% untuk training 40% untuk testing oke selanjutnya kita coba analisis data statistiknya ya nah data statistiknya hanya untuk melihat kira-kira nilai minimal nilai maksimal nilai rata-rata dari tiap fitur itu berapa ya walaupun nanti nggak akan kita gunakan ya nggak akan kita gunakan untuk mendeteksi outlier nggak akan kita gunakan untuk scaling ya kita ingin tahu saja ya kita bisa print misalnya disini kita bisa print nilai minimal ya nilai minimal untuk untuk nilai x-nya ya jadi untuk nilai atributnya dari tiap masing-masing atribut yang tadi terdiri 4 atribut ya sepal length sepal width petal length sama petal width itu nilai minimalnya berapa kita bisa lihat disini min kita pilih aksisnya sama dengan 0 karena yang kita lihat itu adalah row-nya ya kita menghitung nilai minimal dari tiap kolom ya tiap kolom itu nanti kita hitung nilai minimalnya jadi kita pilih aksisnya sama sama dengan 0 kalau 1 berarti yang kita hitung adalah tiap row-nya kalau 0 itu tiap kolomnya oke kita coba print saja dulu seperti ini jadi untuk 4,3 ini ini ordernya kurang lebih sama dengan yang di PPT ya order dari tiap atributnya jadi yang 4,3 ini merupakan sepal length-nya sepal length minimal dari data yang kita miliki 2 ini sepal width yang minimal 1 ini petal length yang paling minimal dan 0,1 ini itu petal width yang paling minimal jadi kalau kita bisa gambarkan itu kita lihat nilai minimal dari tiap atribut itu ini hanya untuk analisis statistik sederhana ya untuk melihat kira-kira persebaran data kita ya untuk atributnya itu berapa nilai minimalnya nah ini bisa kita copy kita coba lihat untuk nilai max-nya nilai maksimumnya rata-ratanya sama standard deviasinya saya copy saja ini max ini rata-rata ini std standard deviasinya ini kita bisa ubah menjadi max ini kita ubah menjadi min kita ubah menjadi std nanti otomatis akan bisa kita lihat analisis statistik sederhana ya dari tiap atribut yang kita miliki nah ini minnya sekian tadi ya max-nya sekian terus rata-ratanya sekian ya standard deviasinya sekian nah kalau kita lihat memang mengikuti distribusi normal ya standard deviasinya nilainya tidak tinggi ya paling maksimal hanya 1,7 jadi persebaran datanya cukup merata mengikuti kaedah dari distribusi normal oke nah ini untuk analisis statistik sederhana ya setelah itu kita coba lihat correlation coefficient nya ya correlation coefficient nya ini bisa kita gunakan library nampai import nampai snp terus kita print correlation coefficient nya dari tiap atribut between sepal kita mulai dari sepaleng dulu ya sepaleng nclass nah kita bisa lihat disini kita bisa panggil np. correlation coefficient dia akan memanggil fungsi correlation coefficient ya rumusnya seperti tadi yang saya tunjukkan di google tadi ya jadi dia menggunakan rumus percent correlation coefficient nah ini parameternya parameternya adalah x ya x itu kan tadi ini dari data totalnya ya x itu ini nah kita bisa hitung disini sebagai parameter x dengan isinya itu semua row nya ya semua row nya untuk kolom ke 0 kolom ke 0 adalah sepaleng nya gitu ya oke kita coba print dulu ya hasilnya seperti apa sebentar oh iya correlation coefficient nya belum saya tuliskan ini kan nanti kelasnya terhadap apa terhadap y y itu merupakan labelnya tadi nah kita coba print nah anda bisa lihat disini ini punya matrix ya 1 0,78 terus 0,78 0,1 ya dia bentuknya matrix dua dimensi kita coba lihat ya ini np.blablabla ini itu bentuknya matrix dua dimensi sebetulnya ini itu merupakan nilainya seperti ini saya coba gambarkan dulu di di excel mungkin biar lebih jelas ya saya buka excel dulu jadi dia itu menghitung korelasi antara sepaleng dengan kelasnya sepaleng dengan kelas sama kelas dengan sepaleng itu hasilnya sama mungkin beda-beda sedikit ya di komanya sebentar misalnya kita punya tadi kan kita punya kelas ya kelas ini kelas sebentar ya kelas-kelas saya coba share exon nya ini kan kita hitung korelasi ya correlation antara yang pertama sepaleng dengan kelas sepaleng ini sepaleng kita bisa lihat tadi hasilnya itu satu satu ini 0,78 0,782 ini juga 0,782 pakai koma ya ini juga 0,782 kita kan ingin melihat relasi antara kelas sama sepaleng ini kan ya kalau kita tadi panggil pakai rumus seperti ini seperti ini ya jadi yang nanti outputnya berupa matrix dua dimensi matrix dua dimensinya seperti ini seperti ini kan ya ini yang kita dapatkan hasilnya padahal kita ingin hanya mendapatkan ini kita inginnya hanya mendapatkan nilai ini ya kalau enggak ini kan ini ya relasi antara kelas sama sepaleng atau sepaleng dengan kelas ini nilainya sama anggap saja kita ingin mendapatkan nilai yang ini jadi kita tambahkan satu baris kode lagi ya jadi disini saya tambahkan oke disini ditambahkan 0,1 berarti yang saya ambil itu adalah row ke 0 kolom ke 1 ini makanya disini saya tuliskan saya tuliskan 0,1 biar yang saya dapatkan itu yang nilai ini gitu ya yang saya dapatkan nilai ini kita coba print correlation between sepaleng and class itu sekian atau mungkin ini saya coba ubah lagi ininya saya bedakan aja dengan sepaleng ini kelas sepaleng biar sama dengan yang tuliskan ya ini kelas yang saya ingin dapatkan itu yang ini nah jadi disini saya tambahkan 0,1 ya karena yang saya ingin dapatkan tadi yang row ke 0 kolom ke 1 itu correlation between sepaleng dan kelas nah kita bisa copy saja untuk melihat correlation coefficient dari tiap atribut yang kita miliki ini sepaleng sepaleng width ya ini petal leng sama petal width nah ini kita tinggal ubah saja kolom ke 1 kolom ke 2 dan kolom ke 3 terus kita eksekusi nah kita bisa lihat ya ini sama dengan yang tadi ada di slide ya korelasi antara tiap atribut dengan kelasnya nah kita bisa lihat memang semua atribut itu berkorelasi positif ya kecuali sepal width dia berkorelasi negatif dan ini sekali lagi akan sangat berpengaruh ke penentuan kelasnya ya karena tadi di load iris data set ini secara default ya yang kelas setosa itu sudah diklasifikasikan sebagai label 0 kalau yang versi color itu label ke 1 yang virginica label ke 2 jadi ya ini memang kita menggunakan label langsung jadi ya secara otomatis sudah di matchingkan ya antara tiap label itu dengan dengan nilainya 0 itu tadi setosa 1 versi color 2 itu virginica kita bisa lihat disini mungkin sampai sini ada pertanyaan nah correlation coefficient ini ya ini sebagai nilai statistik aja sih untuk melihat hubungan antara atribut dengan output ya ya mungkin kalau analisis yang sederhana kita kembali ke klasifikasi kucing ya apakah suara itu berkorelasi positif dengan dengan jenis hewan ya apakah suara kucing kalau nilainya kecil ya atau anggap saja volume yang kecil itu itu berpengaruh ke penentuan jenis klasifikasi hewan anggap saja kucing itu suaranya lebih kecil daripada anjing kalau anjing kan suaranya guguk gitu ya guguk dia lebih keras daripada kucing jadi kalau kita punya kelas kucing itu kita label 0 terus kita label kelas anjing itu labelnya 1 berarti korelasi antara suara kucing volume suara dengan klas itu berkorelasi positif yang mendekati nilai 1 seperti itu walaupun sebetulnya juga ada anjing yang suaranya kecil atau kucing yang suaranya besar tapi mungkin proporsinya nggak banyak mayoritas anjing suaranya lebih keras lebih kencang dibandingkan kucing atau mungkin itu ya jumlah ukuran volume volume kucing sama volume anjing itu berkorelasi positif semakin besar hewan itu mungkin dia akan merepresentasikan seekor anjing kalau semakin kecil kucing karena kita tahu bahwa kucing itu volume-nya lebih kecil daripada anjing walaupun anak kucing pun atau anak anjing mungkin ada yang besarnya juga sama dengan kucing tapi itu tergantung sekali lagi tergantung dengan data set kita karena kita bicara mayoritas kucing itu lebih kecil daripada anjing kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ini apakah ada cara untuk melihat label kita bisa print aja misalnya yang X Y tadi kita print aja ini memang kalau kita menggunakan iris data set dia sudah dilabeli secara otomatis 0, 1, 2 ini menentukan labelnya ada kalau kita nanti datanya bukan dari iris kalau nanti data kita dari data CSV atau dari data Excel nanti kita akan atur sendiri kita akan atur sendiri labelnya itu misalnya nanti kita punya data dalam bentuk Excel nanti kita import menggunakan pandas Anda tahu kalau di mata kuliah Alpro atau OOP cara menggunakan pandas kan sudah tahu itu nanti kita import nanti kita akan setting label kelasnya itu sesuai dengan keinginan kita menentukannya apakah sendiri atau enggak itu sebenarnya bisa kita tentukan sendiri atau nanti kita bisa atur menggunakan library untuk encoding itu namanya encoding kita mengubah data yang bentuknya kategorical menjadi dalam bentuk kuantitatif dengan mereplace outputnya menjadi 0 seterusnya berarti indeksnya akan langsung dikenali maksudnya apa maksudnya teofil apa ini dengan mereplace output menjadi 0-1 atau 0-1 berarti indeksnya akan langsung dikenali ini pak jadi kalau encoding kan kemarin bisa diganti jadi 0-12 jadi kalau kita langsung replace targetnya misalnya targetnya pertama kita ada kayak kelas-kelas dalam bentuk string atau kata-kata kita ubah dalam bentuk angka 0-1-2 itu langsung bisa dikenali sebagai indeks kelas coefficient indeks itu menentukan apa indeks maksudnya indeks ke row kesekian atau indeks apa indeks untuk nama dari kelas jadi jadi kayak tadi 0-0 itu nanti bisa kita misalnya atur misalnya yang versi color tadi kan satu yang setosa itu 0 kalau yang virginica itu 2 kalau kita tentukan di awal misalnya yang setosa 0 nanti otomatis semua yang labelnya setosa menjadi 0 indeks ke 0 atau mungkin label ke 0 itu berhlasi ke setosa kalau yang versi color itu 1 kalau virginica itu 2 itu nanti ada library nya sendiri untuk one hot encoder itu namanya kita punya encoding itu juga banyak metodenya bisa kita pakai one hot encoder atau beberapa teknik encoding yang lain itu nanti kita akan coba bahas setelah kita memiliki dataset yang real itu nanti ada pembahasannya sendiri kita fokus dulu untuk dataset yang dari ARIS dataset saja jadi memang dia akan mereplace secara langsung indeks kalau yang 0 itu setosa jadi semuanya akan diubah menjadi setosa eh sorry akan diubah menjadi 0 untuk labelnya kalau yang versi color nanti diubah menjadi 1 dan seterusnya nah ini agar lebih mudah kita step by step saja dulu kita menggunakan dataset dari ARIS ini karena memang dia sudah dilabeli labelnya sudah diubah dalam bentuk integer 0 1 sama 2 nanti sebetulnya kalau data kita di real case-nya kan data kita enggak mungkin 0 1 2 ini kan labelnya bisa saja nanti labelnya dalam bentuk string itu nanti kita akan encoding cara meng-encoding nya nanti kita akan bahas kita bahas yang ARIS dataset dulu oke kita lanjut ke langkah selanjutnya kita akan coba mulai melakukan klasifikasi kita sudah setting dataset training sama testing nya selanjutnya kita akan lakukan klasifikasi untuk melakukan klasifikasi kita butuh library scikit-learn untuk memanggil algoritma k-inner-snake-burst jadi Anda tidak perlu membuat algoritma k-inner-snake-burst itu dari scratch Anda tidak perlu membuat algoritma KNN dari awal kita langsung bisa menggunakan algoritma KNN yang disediakan oleh scikit-learn itu kelebihannya kalau kita menggunakan python dia library-nya sangat lengkap untuk classifier untuk regresi semuanya sudah ada kita tinggal pakai saja caranya kita tinggal panggil saja from sclern sclern dot neighbors import k-nerest neighbors classifier k-nerest k-nerest classifier tidak ada nearest tapi k-nerest classifier terus kita juga import untuk matrix untuk menghitung akurasinya kita juga tidak perlu menghitung akurasinya secara manual sama seperti kemarin Anda menghitung r-square sama msc juga menggunakan library bisa menggunakan scikit-learn dot matrix dot matrix dot matriks dot matrix matriks import akurasi skor setelah itu kita juga butuh import matplotlib matplotlib ini kita gunakan untuk menggambarkan relasi antara jumlah k dengan akurasi skornya dot piplot piplot SPLT oke, kita sudah import data library-nya selanjutnya kita bikin sebuah variable dengan nama list of akurasi ini untuk menghitung atau untuk menampung akurasi yang dihasilkan dari tiap K terus kita tuliskan range-nya ini range K-nya ini kita tuliskan range nah, range 1,31 jadi nanti kita akan mencoba menggunakan nilai K mulai dari 1 sampai 31 walaupun sebetulnya ya kita ada sedikit itu ya outlier karena kita menggunakan nilai K-nya 3 padahal kita punya 3 kelas ya tapi gak apa-apa kita setting saja 1 sampai 31 walaupun nanti kalau ada kebetulan ya ada jumlah K-nya itu 1,1,1 ya misalnya jumlah K-nya itu 3 terus kebetulan ada nilai yang kelasnya setosa 1 terus versi color 1 sama virginica 1 itu sebenarnya error kalau gitu nah, ini kita gak apa-apa kita langsung coba saja mulai dari 1 sampai 31 karena kemarin waktu saya coba ya kebetulan gak ada yang kebetulan sama nilainya jadi masing-masing kelas itu 1 oke, jadi 1 sampai 31 terus kita menggunakan perulangan pakai 4 K in range K in range K kita melakukan perulangan sebanyak 31 kali setelah itu kita akan membuat sebuah variable KNN ini untuk menampung classifier-nya ya oke, KNN sama dengan kita panggil KNR snakeburn-nya KNR snakeburst gak muncul ya snakeburst classifier oke, ini nah, dia butuh parameter jumlah number of makeburst number of makeburst nya kita ada yang typo itu di from S apa lain itu from S K E learn oh, ya ya, sorry ya, scikit learn ini oke, terima kasih scikit learn matrix ya, oke ya kalau ada yang typo silahkan nanti bisa diingatkan ya, biar nanti waktu dieksekusi gak langsung oke number of makeburn-nya K ya karena kita nanti akan coba mulai dari K1 sampai dengan K-nya 31 ya kita nanti akan lihat hubungan antara jumlah K dengan performance matrix yang dihasilkan oke, KNN-nya sudah kita panggil jadi KNN ini merupakan variable yang akan menampung classifier-nya selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi karena tadi KNN sudah kita atur tadi ya menggunakan jumlah naik bersebanyak K selama perulangan ini terus kita panggil KNN.fit ya ini untuk melakukan training KNN.fit ini kita gunakan fungsinya untuk melakukan training nah training ini dia butuh parameter extreme sama y-train extreme sama y-train extreme sama y-train dan ini sekali lagi sudah kita atur waktu kita panggil ini ya kita split datanya menjadi training sama testing sebanyak 40% testing dan 60% training oke, kita sudah fitkan dengan data set training sama extreme sama y-train langkah selanjutnya kita akan buat variable Y-BRED Y-BRED ini kita gunakan untuk menampung hasil klasifikasi ini kan training ini training ini mulai testing testing ini kita menggunakan KNN.predict karena kita ingin memprediksi data set testingnya jadi kita ingin ini masuk ke testingnya kita ingin mendapatkan Y-BRED ini labelnya itu dengan cara KNN yang sudah kita training kita predict untuk data set apa data set testingnya test setelah itu kita hitung akurasinya kita bikin variable ACC itu 100 dikali karena kita ingin bulatkan range-nya itu 0-100% jadi kita kalikan 100 kita panggil akurasi skor ini setelah itu di dalamnya ini kita masukkan parameter Y-Test sama Y-BRED Y-Test ini kita dapatkan dari split data tadi sebelumnya Y-BRED ini merupakan hasil klasifikasinya jadi kita bandingkan jawabannya dengan prediksinya Y-Test sama Y-BRED setelah itu kita simpan akurasinya ke dalam sebuah variable list of akurasi list of akurasi dot append jadi list of akurasi ini kan list jadi kita append-kan disini kita masukkan akurasinya disini oke ini sudah proses training sama testingnya untuk semua K mulai dari 1 sampai 31 sudah kita lakukan disini kita akan coba plotting hasil training sama testingnya tepatnya hasil testingnya terhadap pengaruh K terhadap pengaruh K itu apakah berpengaruh terhadap akurasinya pasti berpengaruh kita lihat pengaruhnya seperti apa kita bisa lihat disini range K plt.plot range K list of akurasi kita ingin sumbu X nya itu K 1 sampai 31 sedangkan sumbu Y nya itu adalah list of akurasi setelah itu kita berikan pakai bintang saja untuk plottingnya pakai bintang minus bintang jadi nanti selain bintang juga ada dari penghubungnya antara satu data dengan data yang lain oke plt.xt nya jadi x nya ini label sumbu X nya itu kita berikan range K mulai dari 1 sampai 31 setelah itu kita berikan X label nya kita berikan A karena ini jumlah K nya terus sumbu X khususnya kan K terus untuk yang Y labelnya X label X label sama Y labelnya itu merupakan akurasi dalam persen seperti ini terus kita show eksekusi ada error kita coba lihat error nya di range K ini harusnya range bukan range nah kita bisa lihat disini kita bisa lihat bahwa nilai K yang nilainya itu mulai dari 2 1 sama 2 kita berbesar coba atau 2 sama 3 2 sama 3 2 sama 3 itu dapat akurasi di atas 98% begitu juga untuk yang K nya 5 sampai dengan K nya ini berapa K nya 24 terus K 26 atau K 27 K 27 naik lagi tapi kalau kita setting K nya itu 28 dia akurasinya anjlok ke 95% terus 29 dia naik lagi 96,5% yang 30 ini dia juga naik lagi sekitar 96% nah sebetulnya ini kan kita ingin tahu ya pengaruh K dengan akurasi kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya nilai K yang sekitar 5 sampai 24 itu punya akurasi di atas 98% ini juga punya akurasinya gak eksat 98 sekian persen bisa beda-beda antara 5 sama 6 sama 7 kalau kita coba print disini misalnya kita print list of akurasi yang list of akurasi kita print aja ini kan nilainya 96 98 98,3 tapi sebenarnya sama ya 98,3 semua ya untuk mulai dari yang K nya K nya 5 sampai dengan K nya 24 kalau gak salah 24 nilainya sama sebetulnya 98,3% semua ini memang karena data set kita cuma 150 90 untuk training 60 untuk testing kalau data set kita lebih banyak mungkin nanti kita bisa lihat performa yang berbeda-beda kalau kita tentukan tanya ini saya hapus ini misalnya kita ingin coba misalnya kita hanya mempertimbangkan kita hanya mempertimbangkan atribut tertentu saja kalau seperti ini ini kan kita menggunakan semua atribut atribut petal length petal width itu semuanya kita gunakan petal length sepal length sama sepal width tempat-tempat nya kita gunakan misalnya kita hanya menggunakan atribut tertentu saja misalnya walaupun nanti kita juga akan pelajari feature selection tapi kita coba saja dulu misalnya kita hanya menggunakan misalnya kita hanya menggunakan petal length sama petal width saja sepal length sama sepal width nya kita abaikan kita gak jadikan atribut untuk memprediksi sebuah kelas dari bunga iris ini kita bisa copy saja ini kita copy ini saya coba berikan sebuah teks penjelasan ini kita hanya consider only petal length and width misalnya kalau yang ini tadi kita yang sebelumnya ini kita consider all of kalau yang sebelumnya ini kita mempertimbangkan semua atribut consider all atribut mulai dari sepal length sepal width terus petal length dan petal width semua kita consider tapi kalau misalnya kita hanya consider petal length sama petal width saja kita coba caranya gampang kita tinggal copy saja ini ini saya copy ini saya copy terus disini ekstrennya ini saya ganti kalau yang semula tadi mempertimbangkan semua atribut sekarang saya hanya mempertimbangkan atribut yang petal length sama petal width jadi disini saya tuliskan 2.2 artinya adalah saya akan mengambil kolom ke 2 dan 3 kan kita punya 4 kolom 0, 1, 2, 3 kan ya kalau di mana di nampai itu kalau kita ingin hanya mengambil 2 kolom yang terakhir ya kita bisa gunakan seperti ini 2.2 begitu juga untuk ekstresnya ya ini kita kita tentukan hanya mempertimbangkan 2 kolom yang terakhir atau petal length sama petal width saja nah ini kita coba jalan lagi apakah akurasinya meningkat ya ternyata akurasinya juga sama ya sekitar 98% kita coba lihat apakah dia mencapai 98,5% enggak ya 98,3% juga tapi kita bisa lihat disini ada sedikit perubahan ya jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya kalau seperti ini kita bisa tentukan bahwa semakin banyak nilai makanya ya maka dia akan semakin akurat performanya ini memang tidak ada exact metode ya yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah gas sebetulnya ini kita coba-coba satu persatu oke kalau misalnya kita coba lagi yang terakhir ini kita hanya menggunakan petal length saja nah kita hanya menggunakan petal length petal width nya enggak perlu kita gunakan jadi dari keempat atribut itu kita hanya menggunakan petal length saja misalnya nah ini kita copy saja ini saya coba tambahkan text disini consider only petal jadi disini saya tambahkan 3 ini mempertimbangkan petal length saja akurasnya seperti ini ya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk percobaan klasifikasi menggunakan KMM jumlah K nya memang kita harus coba-coba sama walaupun nanti kita akan belajar feature selection nanti kalau kita sudah belajar feature selection nanti kita coba lihat kira-kira mana fitur yang tidak seberapa pengaruh dengan label yang mau diklasifikasikan nanti kita akan coba itu ada pembahasannya sendiri tapi sementara ini kita anggap saja kita belum punya knowledge untuk feature selection jadi kita coba satu persatu kombinasi antara fiturnya kalau misalnya mau dicoba lagi hanya mempertimbangkan sepaleng saja misalnya hanya mempertimbangkan sepaleng saja akurasinya seberapa bagus kita coba saja hanya menggunakan sepaleng saja ini satu dua lalu ini dia menggunakan tiga atribut errornya x and y must have same dimension but have sebentar saya coba lihat saya ada salah ketik tolong diingatkan salahnya di mana ekstres ekstrim ini bisa kayaknya ada yang salah ada yang tahu ini saya salah ketik gimana mungkin listnya paling atas ini ya ini pasti salahnya disini nah ini saya coba lagi ya mulai dari hanya mempertimbangkan satu saja saya paling saja 1 32 prosenya nggak bagus ya hanya 64% jelek ya kalau kita hanya mempertimbangkan satu atribut saja oke nanti bisa dicoba-coba sendiri ya oke mungkin sampai sini ada pertanyaan kita masih punya waktu satu jam sebelum kita membahas terkait dengan tugas kemarin untuk yang tugas kemarin saya ingin tahu dari apa yang sudah Anda kerjakan nanti coba dilihat ya beberapa nanti saya coba lihat bandingkan akurasinya atau MSE-nya sama R2-nya itu seberapa bagus kalau ini hanya mempertimbangkan sepaleng kalau ini tadi sepal width hanya mempertimbangkan sepal width kalau hanya mempertimbangkan yang mempertimbangkan pedal width seperti ini oke ya ini coba-coba nanti ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian silakan ya oh iya saya mau infokan minggu depan kita kuis ya minggu depan kuis materinya mulai dari week 1 sampai dengan week 4 jadi Anda nanti pelajari dasar-dasar dari machine learning terus Anda pelajari juga data preprocessing setelah itu Anda pelajari tentang regresi linier dan yang terakhir Anda pelajari untuk klasifikasi menggunakan KNN agar nanti waktunya bisa satu waktu ya dengan KP yang lain nanti ujiannya atau kuisnya kita lakukan pada hari Jumat minggu depan minggu depan itu tanggal 10 ya dari Jumat minggu depan itu tanggal 10 10 kalau gak salah ya tanggal 10 pukul 7 pagi soalnya nanti soal coding ya nanti ada studi kasus Anda kerjakan dan waktu Anda mengerjakan Anda diwajibkan untuk merecord ya merecord screen layar Anda nah nanti untuk detailnya apakah open book atau enggak atau open slide atau enggak nanti akan saya infokan lebih lanjut ya melalui email nanti ketentuannya seperti apa yang penting Anda siapkan dulu minggu depan kita gak ada kuliah yang hari selesai itu gak ada kuliah jadi nanti diganti dengan hari Jumat pukul 7 pagi untuk kuis ya oke kalau Anda ada pertanyaan mungkin tapi hari Jumat ini ada kelas kriptografi jam 7 pagi juga jam 7 tanggal berapa Jumat tanggal berapa Jumat kelas kriptografi tiap Jumat oh tiap Jumat jam 7 jam 7 kelas matkul namanya kriptografi sampai jam 9.45 9.45 ya oke oke kalau jam 1 bisa semua kalau saya sih kosong enggak jam 1 enggak tahu enggak teman-teman yang lain oke silahkan kalau pokoknya hari Jumat ya kita tentukan jamnya saja jam 1 kalau enggak ada yang beralangan ya jam 1 itu kita kuis DBM oh iya kelas saya iya sorry kalau 945 9.45 9.45 enggak ada bisa ya oke 9.45 bisa ya 9.45 kalau nanti waktunya 2 jam kan sampai 11.45 kalau ada yang selat Jumat masih notut ya oke sementara 9.45 ya 9.45 9.45 berarti kalau waktunya 2 jam sampai pukul 11.45 kalau ada yang selat Jumat mepet ya oke sebentar kolinomial apa juga termasuk kolinomial ya masuk kolinomial regression kan ya masuk oke nanti waktunya saya coba infokan lebih lanjut ya waktunya ya soalnya juga tadi ada yang tubuhkan dengan database management nanti saya coba consider ulang yang kelas database management itu saya coba majukan jam 7 oke oke nanti saya coba infokan ulang ya pokoknya Anda persiapkan minggu depan hari Jumat akan ada quiz waktunya menyusul sama ketentuannya juga menyusul nanti akan diinfokan lewat email ya ada broadcast email nanti oke kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke sesi diskusi ya terkait dengan tugas week ketiga kemarin nah saya pengen salah satu dari Anda bisa menunjukkan apa yang sudah Anda kerjakan ya nanti kita coba diskusikan bersama kita coba bandingkan nilai min square error sama R square nya dengan milik teman Anda saya coba stop share dulu ya silahkan kalau ada yang mau menunjukkan saya Pak saya Pak Christopher Christopher silahkan ya bisa share screen ya ini Pak jadi saya pakai deteksi atlasnya pakai yang metode standar standar deviation lalu saya dapat indeksnya lalu saya hapus ini apa baris yang indeksnya terdeteksi pakai outlier menghapus menggunakan apa saya hapus manual jadi saya saya indeksnya di list apa di arainya saya hapus per barisnya itu untuk semua fitur ya semua fitur ya ya jadi salah satu baris saya hapus gitu Pak sebentar coba ke outliernya dulu outliernya itu menggunakan itu ya tadi ya interquarter kamu pakai itu setelah itu kamu hapus ya lalu itu saya hapus lalu saya pakai minmax scalar saya kasih skalanya 1-10 terus lalu saya bagi untuk X test trendnya lalu hasilnya ini Pak saya dapat MSA nya 0,56 sama R square nya 0,85 oke MSA nya itu cukup besar ya 0,56 0,56 kecil ya oke 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 itu sudah di scaling ya tadi ya di scaling menggunakan minmax ya oke gak pakai itu ya gak pakai santiviasi gak pakai yang hanya pakai minmax ya kalau yang santiviasi gak dicoba apa gak kamu coba yang pakai scaling pakai santiviasi sudah Pak saya coba itu kemarin saya coba itu ininya cuma MSA nya jadi 0,14 cuman R square nya gak berubah 0,1 lebih kecil kalau gitu kan iya lebih kecil cuman MSA nya itu enggak walaupun lebih kecil itu R square nya memang bisa enggak berubah ya Pak bisa ya memang R square itu mungkin ada perhitungan yang kita gak ketahu ya dibalik itu tapi mungkin berbeda R square nya berbeda tapi berbedanya kecil kecil di belakang koma berapa gitu mungkin atau mungkin ada kesalahan coding juga itu makanya saya pengen tahu coding nya tadi sudah benar gak sebentar kok kecil kemarin saya dapet R square nya itu 20 kalau punya saya kemarin tapi saya pakai itu standard scalar sama pakai standard deviasi untuk deteksi outlier nya itu 20 sekian ini kamu sampai 0,5 gak salah coba mencari prediksi MSI sama R square itu coba di scroll down lagi oke yt sama yp di hitung main square itu gak kamu itu kan yang R square Y nya gak kamu min max kan gak boleh ya enggak 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 jadi label itu Y nya gak boleh di scaling kalau di scaling nanti memang kecil hasilnya ytar scalar makanya kan gini kalau MSI nya nilainya 20 misalnya kalau kemarin menyaksikan 20 berarti rata-rata error nya itu sekitar 20 dari tiap percobaan misalnya harga rumahnya itu 100.000 dolar misalnya kalau punya saya itu memprediksinya sekitar 98.200 eh 99.920 dolar misalnya kayak gitu kalau 0, sekian keucil sekali jadi kan prediksinya semakin bagus tapi tadi ternyata kan targetnya juga kamu scaling target itu tidak boleh kita scaling yang bisa kita scaling hanyalah fitur karena kalau target kita scaling nanti hasil prediksi kita tidak sesuai tidak sesuai dengan nilai aslinya tidak mungkin kita ingin memprediksi harga rumah itu nilainya 1 tidak mungkin 1 dolar tidak masuk akal padahal harga rumah itu kamu coba bisa y nya itu berapa tadi saya scaling berarti 10 coba kamu print y nya y itu nilai rata-rata rumahnya dari tiap yitar itu yitar itu coba kamu print kita pengen tahu harga rumah itu kan kita memprediksi harga rumah kan ya oh itu dalam puluhan ya kalau 10 kalau 10 sih oke lah masih masih dalam batas wajar atau malah enggak masih belum akurat 100% itu sih bagus performanya kalau nilainya itu 1, sekian baru bagus oke jadi itu ya 10 ya mse oke bisa stop share terima kasih Rizstopper mungkin yang lain mungkin kemarin Tio Pil tanya belum saya jawab di telegram atau Hindra Indra tadi presen silahkan Indra Pak saya mau tanya itu untuk nilai mse sama r square itu yang paling bagus itu kira-kira sekitar berapa Pak kita enggak bisa tentukan yang paling bagus yang berapa tapi kalau mendekati 0 itu bagus kalau mendekati 0 berarti bagus berarti enggak ada gap antara hasil yang diprediksi dengan nilai aslinya kalau masih di atas 0 itu memang kita enggak ada rumus pastinya yang paling bagus yang berapa yang mendekati 0 itu bagus kalau untuk R-square-nya mendekati 0 atau 1 bagus kalau mendekati 1 otomatis nilainya kan model regresi kita memang sesuai dengan predicted value-nya sesuai dengan output value-nya jadi nilai SSR-nya itu hampir mendekati nilai SST sum of square regression-nya hampir mendekati nilai sum of square total-nya itu kalau nilainya 1 semakin bagus kalau punya kamu berapa kemarin Hendra saya dapatnya 0,7 sekian 0,7 sekian itu memang kita enggak bisa dapat nilai 1 karena model kita model regresi itu punya error rate kalau kemarin Anda ingat kemarin ada Y sama dengan beta 0 dikali dengan beta 1 dikali X1 ditambah dengan epsilon karena kita menggunakan regresi linear otomatis model regresi kita nilainya lurus grafiknya lurus pasti punya nilai error nilai error pasti kalau kita punya nilai MSC 0 nilai R square juga pasti enggak mungkin 1 gitu gitu ya oke Pak terima kasih ya itu tadi mungkin menjawab pertanyaan Christopher tadi tadi kan R square nya itu juga harusnya pengaruh dengan MSC nya kalau MSC berubah seharusnya logikanya R square nya juga berubah itu mungkin karena tadi kamu scaling tadi jadi kayak gitu nanti coba lagi untuk uji coba Christopher oke silahkan tadi Teopil ya silahkan Teo bisa share screen mungkin hasil saya saya gunakan beberapa kombinasi jadi berbesar kecil ini tulisan oke ini oke jadi yang paling baik itu saya gunakan kombinasinya pertama di IQR layer sebelum itu lanjut di standard divisan layer terus lanjut ke standard skalar mendapatkan MSC 7 dengan R square 0,73 oke MSC nya kecil 7 paling bagus harusnya itu juga berpengaruh signifikan dengan R square semakin kecil MSC pasti otomatis semakin besar R square harusnya logikanya jadi ini 20 semakin kecil 13 itu sudah mencapai 0,7 sampai 7 dia 0,73 yang lebih tinggi oke itu kamu pakai interquartile outlier terus setelah itu di standar deviasi setelah di interquartile terus kamu lakukan standarisasi eh sorry kamu pakai standar deviation kalau dibalik gimana sama enggak kalau pakai standar deviasi oh yang balik malah sepertinya R oh ya benar R square menjadi lebih kecil karena MSC nya lebih besar ya terus standar deviasinya itu tadi setelah kamu lakukan data shortlier pakai IQR sama standar deviation kamu standarisasi dulu ya kamu standar deviasi eh kamu standarisasi terus pakai min-max scalar kalau dibalik belum coba dibalik yang standarisasi sama min-max scalar ya iya belum coba pak kombinasinya tidak semua saya explore karena kan kita punya yang kita pelajari kemarin kita punya deteksi outlier itu ada dua ada dua terus untuk scaling nya itu ada dua juga scaling nya pakai min-max atau pakai standar deviasi itu kalau kita gabungkan kan kombinasinya sebenarnya banyak ya itu nanti coba oke oke ya terus analisismu semakin tinggi semakin baik ya oke sebetulnya gini tadi kalau kita coba lihat ini saya juga belum menemukan jawabannya kalau kita lihat dengan punya Christopher tadi dia MSC nya 10 ya untuk punya Christopher tadi tapi R2 nya bisa sampai 0,8 kita bisa bilang R2 nya miliknya Christopher tadi lebih bagus dari milik kamu tapi MSC nya jauh lebih bagus 7, sekian kan nah itu sebenarnya performance metric itu saya belum menentukan jawabannya apakah itu akan berpengaruh signifikan maksudnya gini MSC sama R2 itu harusnya semakin besar MSC semakin kecil R2 atau semakin kecil MSC semakin besar R2 karena MSC sama R2 itu berbanding terbalik tapi ada kasus kayak tadi Christopher MSC nya lebih jelek dari punya mu tapi R2 nya lebih bagus itu mungkin perlu kita analisis saya belum menemukan jawabannya kenapa kok bisa seperti itu nanti coba dianalisis kita coba analisis oke ya setelah itu kesimpulannya boleh silah bisa ditunjukkan mungkin coding mungkin itu tadi kemarin kamu itu ya ada beberapa yang apa kemarin di telegram itu kamu bilang ada outlier yang masih ada gitu ya di gambar mana itu ya misalnya saya matikan yang standard deviation saya hanya menggunakan yang IGR method lalu untuk standardization sama minimax biarin saya coba senyakan itu di tes ini pak apakah ini bisa dianggap sebagai outlier atau memang iya iya sebentar saya coba lihat dulu itu kan ada warnanya kamu coba perbesar itu kan ada warnanya itu kita enggak print warna itu merepresentasikan dia itu atribut yang mana yang merah dia harusnya mengarah ke atribut kita punya 13 kan kemarin atributnya terus kita punya 13 atribut dan 1 output yang warna biru itu dia apakah atribut yang keberapa kita enggak tahu itu belum dicetak tapi harusnya dia termasuk apakah termasuk outlier atau enggak selama dia masih dalam batas distribusi normal ya dia enggak outlier sih walaupun memang dia kan kalau di grafik itu dia kayak nyempal sendiri kan tapi belum tentu dia juga outlier karena outlier itu kita definisikan kita anggap itu outlier kalau dia termasuk dia berada di luar minus 3 sigma minus 3 sigma atau plus 3 sigma selama dia masih berada di dalam minus 3 sigma sampai 3 sigma dia masih belum outlier sih kalau kamu terapkan yang standar deviasi walaupun dia nilainya itu ya kayak nyempal gitu kan ya tapi ya kalau selama dia masih dalam rentang itu sih jadi dia bukan outlier karena kita melihatnya dalam perspektif yang berbeda kalau kita melihatnya dalam perspektif seperti ini ada saja mungkin yang nilainya biru ini dia ada banyak datanya juga jadi dia enggak outlier bisa saja yang biru ini bisa saja lebih jauh dibandingkan yang hijau ini jadi karena memang kita bukan dari melihat pakai mata kita tapi kan kita lihatnya dari standar deviasi distribusi normalnya oke terus lalu ini untuk rumusnya menggunakan yang standar deviasi method jadi saya melihat dari 13 kolom setiap kolomnya akan diambil datanya jadi kolom yang sekarang current kolom lalu itu dicari min sama standar deviasi nya lalu dicari lower bound dan upper bound nya lalu disini saya menghitung banyaknya outlier supaya bisa di print jadi kalau di play itu bisa ke print pada kolom 0 harusnya saya lupa namanya kolom ke 0 itu 6 outlier dan seterusnya sampai dengan total 12 outlier maka dari datanya akan dikurangi barisnya dengan data sama dengan data dimana pada kolom ini yang miliki lebih besar dari lower bound dan kurang dari upper bound itu kan implementasinya codingnya seperti itu mungkin teman-teman juga mungkin punya cara yang sendiri tapi kalau memang coba dikonfirmasi asis itu memang harusnya betul atau enggak tapi kalau kita lihat memang tadi kan kamu sudah tentukan yang kurang dari lower bound sama lebih dari upper bound kamu anggap sebagai outlier ya harusnya ya sudah itu outliernya sudah terdeteksi disana ya oke oke jadi kita mendapatkan MSA yang paling bagus sementara ini 0,7 eh sorry 7 ya 7 dengan tadi yang yang paling bagus R2-nya miliknya Christopher ya mungkin oke mungkin cukup Teofil bisa di stop share mungkin dari teman-teman yang lain punya nilai min square yang lebih kecil lagi kita paling kecil tadi 7 ya sedangkan standar sedangkan untuk R2-nya 0,8 sekian miliknya Christopher mungkin dari teman-teman ada yang punya nilai min square error yang lebih kecil atau R2- yang lebih besar bisa ditunjukkan atau ada yang R2-nya nilainya kecil sekali jadi model yang dibuat itu jelek gak apa-apa bisa di share atau teman-teman yang mau menunjukkan kodilnya juga silahkan boleh ini Pak saya mau nanya saya agak bingung ini cara outlier-nya ini jadi saya jencer screen ya silahkan ini kan saya kemarin buat seperti ini Pak nah ini untuk yang detekting outlier-nya ini nilai ini nilai ini blank screen di layar saya mungkin teman-teman juga sama atau sudah terlihat kalau gak salah outlier-nya itu kalau misalnya terdeteksi outlier-nya dihapuskan ya Pak datanya satu baris betul satu baris harus dihapus untuk pengecekannya outlier-nya itu per features jadi satu kolom itu dideteksi terus dicatat indeksnya dulu baru dihapus satu baris kamu bisa pakai incremental misalnya kamu mulai dari kolom yang ke 0 terus kolom ke 1 itu kolom kedua boleh sebetulnya tapi saya kemarin coba semua cara kayak gitu tapi kok kayak MSI-nya gak ada yang sampai kayak kecil banget MSI-nya berapa 62 itu besar coba saya pengen tahu caramu mendeteksi outlier itu gimana mana indeks yang kamu exclude kamu hapus itu di bagian mananya ini kalau yang pakai standard deviation misalnya ya pak nah standard deviation itu kalau kurang lebih sama kayak Teo tadi tak apa tak looping gitu nah tapi ini tak transpose jadi karena kan datanya kan awalnya feature 1 ke bawah kalau dia tak buat ke samping dia bisa ngolah situ kenapa kamu transfuse untuk bisa ngitung meannya per features oke terus nah habis itu saya ambil meannya sama standard deviation nya terus lower bone sama upper bone nya kayak gini atau mungkin gini kalau pengen ngecek ya siapa nelson kamu coba print aja min nya itu berapa terus dari tiap atribut itu kamu bisa cek apakah sama dengan misalnya tadi miliknya miliknya Christopher atau Teo ya kita kita juga gak bisa menjudge punya mu yang salah atau punya temenmu yang salah tapi kalau nilainya sama berarti kan anggap saja itu kemungkinan benarnya lebih tinggi gitu ya karena min sama setidiviasi kamu pakai dataset yang sama kan ya pasti nilainya juga sama harusnya ya coba print aja atau mungkin dibandingkan dengan punya saya saja gak apa-apa saya coba buka punya saya oke kamu coba eksekusi aja punya saya kemarin juga gak seberapa bagus ya karena saya hanya mencoba menggunakan standar deviasi gak saya kombinasikan dengan min max scalar setelah itu sama untuk deteksi outputnya deteksi outputnya saya juga menggunakan aktiviasi berapa itu 0,3 itu untuk fitur ke 0 itu sekian saya coba samakan saya coba hitung saya saya ya ya ini dulu Itu urutannya kamu apa dulu? Min, standard diviasi, atau apa dulu itu? Oh iya, min dulu abis itu standard diviasi ya Kemarin saya enggak pakai transfus-transfusen sih Saya langsung hitung saja, tapi enggak apa-apa Kita coba Oh iya Pak Oke saya coba, ini kamu enggak apa-apa Kamu share screen aja, saya coba samakan dengan punya Saya lagi running ini Oke Pak Oh sama Saya juga sama sih, kalau gitu enggak ada yang salah dengan deteksi outlier kamu Punya saya juga sama kok 3,6, terus 8,59, 11,54 Oh agak beda ya Feature satu saya 11,54 Oh ya, punyamu sama atau beda? 11,54 saya ya Pak Oke oke, sebentar Oh soalnya gini, kalau saya itu setiap kali ada yang outlier ya Untuk yang pertama, untuk fitur yang pertama Itu saya langsung hapus Itunya, saya langsung hapus Apa namanya? Row itu Jadi yang untuk fitur yang kedua Atau fitur ke satu Tadi kan saya mulai dari fitur ke nol ya Terus untuk fitur ke satu Dia menggunakan data set yang sudah dihapus Itu kalau saya gitu Kalau kamu tadi Coba Oh, tidak ya Pak ya Jadi kalau saya sih ini sih Pak Kalau fitur satu gitu Kalau ada outliernya saya catat dulu indexnya Pak Soalnya saya mikirnya Kalau misalnya Di fitur dua itu Misalnya sudah dapatnya Sudah ada baris yang dihapus dari outliernya fitur satu Berartinya kayak datanya berubah gitu Oke, itu asumsimu seperti itu ya Jadi nanti bisa saja nanti outliernya berbeda gitu ya Kalau boleh tahu yang benar, harusnya gimana ya Ini kan asumsi kita ya Asumsi kita berbeda Jadi kalau kemarin saya kan Saya hapus ya untuk salah satu outliernya Jadi gini, kalau menurut saya sih Tidak ada yang salah ya Punyamu tidak salah, punya saya juga tidak salah Itu hanya asumsi sendiri Tapi kalau asumsi saya Karena kalau misalnya satu data itu sudah outlier Kita bisa hapus sebenarnya data itu Tapi kalau asumsimu memang Bilang bahwa Kalau bisa saja datanya berubah Itu juga enggak salah Itu juga masuk akal juga sih Kita juga enggak tahu ya Bisa jadi kalau data yang kita hapus itu Memang untuk row yang kesekian Untuk row yang kesekian Itu bukan outlier Jadi misalnya fitur ke 0 dia outlier Fitur ke 1 kan enggak outlier gitu kan ya Karena fitur yang ke 1 itu bisa jadi Kita pertimbangkan juga Ya kita enggak bilang Punyamu salah juga enggak ya Punya saya juga Saya enggak bilang punya saya juga Benar juga enggak Kita hanya berbeda perspektif saja Enggak ada yang salah Enggak ada yang benar juga Tapi kita bisa lihat Dari outputnya saja Sekarang MSE yang paling Nilainya yang paling bagus Yang mana Itu yang menentukan Ternyata cara saya itu lebih Lebih Istilahnya lebih menghasilkan output Yang lebih bagus Seperti itu Kita lihat langsung outputnya saja Terus saya mau naik satu lagi sih Pak Kalau kemarin itu yang di preprocessing itu kan ada yang namanya generating polynomial features itu ya Pak Itu bisa digunakan juga atau enggak ya Pak Untuk preprocessing data Kalau yang generating polynomial features itu kan kita akan Tapi ada plus-minusnya Sekali lagi saya coba jelaskan lagi Kalau kita menggunakan generating polynomial features Memang kita akan mendapatkan kolom yang lebih banyak Fitur yang lebih banyak Karena fitur kita kan kita kuadratkan gitu ya Menggunakan persamaan polynomial Tapi kekurangannya juga ada Bisa jadi itu istilahnya namanya Cruise of dimensionality Jadi apa ya Cruise of dimensionality Istilahnya itu Kalau kita Indonesia kan gitu kan ya Kayak Kurs itu bahasa Indonesia apa sih? Kurs Curse Kutukan Kutukan dari dimensi yang terlalu banyak Karena kalau dimensinya terlalu banyak Itu juga enggak menjamin Enggak menjamin bahwa Nanti performa yang kita hasilkan juga lebih bagus Enggak menjamin juga Karena apa? Karena kalau semakin banyak data set kita Semakin banyak dimensi kita Itu juga akan membebanding waktu komputasi kita Dan juga belum tentu Yang kita polinomialkan Yang kita kuadratkan fiturnya itu Akan berpengaruh ke outputnya Jadi saran saya Apakah itu berpengaruh atau enggak? Ya berpengaruh Tapi memang sekali lagi coba Di uji cobakan lagi Dilakukan analisis Jadi kamu coba aja Kalau menggunakan generating polynomial features Apakah menghasilkan MSI yang lebih bagus Karena kita bisa bilang Proses yang kita lakukan itu bagus atau enggak Berdasarkan outputnya Kalau kamu bisa menampilkan MSI-nya lebih kecil Atau R2-nya lebih tinggi Atau lebih mendekati satu Berarti cara yang kamu gunakan itu bagus Tapi kalau ternyata MSI-nya semakin rendah Atau R2-nya semakin rendah juga MSI-nya semakin tinggi Atau R2-nya semakin rendah Berarti yang kita lakukan itu enggak Enggak signifikan Jadi apakah semakin bagus atau enggak Kita yang bisa kita lihat Hanya dari hasilnya Kita orientasinya kan outputnya Prosesnya terserah Itu seninya Kalau machine learning itu gitu Kamu mengatur-atur Kombinasi antara parameter yang kamu lakukan Itu memang terserah Enggak ada yang salah Enggak ada yang benar Tapi selama itu Menghasilkan MSI yang lebih kecil Berarti semakin bagus Proses yang kamu lakukan Seperti itu Kemarin saya nyoba Ini kan Saya kemarin nyoba Yang genetting polynomial features Terus kemarin itu Saya coba Dari standar deviasi Untuk outlier-nya Terus saya coba Pre-processnya Polynomial features Itu dapetnya kayak gini pak Coefisiennya banyak banget PMSI-nya Paling bagus sih pak Itu berarti enggak apa-apa ya pak Enggak apa-apa sih Itu karena semakin banyak Kenapa kamu tahu Bisa jelaskan enggak Kenapa koefisiennya semakin banyak Karena yang penambahan dimensi lagi Karena otomatis beta nolnya Beta nol Beta 1 Sampai beta nnya Itu semakin banyak Karena memiliki Atribut ya Yang kita Tadi Kita jadikan Variable polynomial Ya Itu makanya semakin banyak Dimensinya Tapi memang MS-nya semakin bagus ya Iya si pak Tapi Yang saya bingung lagi Itu kalau Saya coba Di interquartil Yang metode interquartil Untuk outlier-nya Terus Coba Polinomial feature Setelah itu hasilnya MS-nya jadi tambah tinggi Terus R2-nya minus R2-nya minus Kok bisa Minus Saya juga berantah Kalau saya jalankan Ya tapi kalau saya lihat sih Dari Kalian semua sudah melakukan percobaan beberapa kali ya Ini kita masih tugas ke satu Tapi Anda sudah melakukan berbagai macam Parameter tuning Itu sebenarnya bagus Si awal yang bagus Nanti kalau project juga Sepertinya Nanti seperti ini juga Kamu harus Mengatur parameter yang paling cocok Yang mana Oke Itu nilainya minus ya Iya pak Minus ya Iya Tapi minusnya mendekati 0 ya Iya sih pak 0 Sebetulnya saya juga dapat referensi sih Karena Saya jujur Background saya bukan dari matematika Tapi saya dapat referensi kemarin Nilai R2 itu ya Itu batasnya bukan 0 sampai 1 Tapi saya belum buktikan Batasnya itu adalah Minus tak hingga sampai 1 Itu kemarin saya juga dapat referensi seperti itu ya Jadi kemarin saya juga agak bingung Kemarin Harusnya R2 nya itu kan Kalau kita lihat Batasnya 0 sampai 1 ya Kalau lebih dari itu Kurang dari 0 atau lebih dari 1 Berarti perhitungannya ada yang salah Tapi kemarin saya juga Gali informasi ada yang bilang R2 itu nilainya minus tak hingga sampai 1 Nah kalau seperti itu kan Hasilmu gak salah juga gitu ya Kan minus 0,082 Nanti saya coba diskusikan dulu Dengan Pengajar yang lain ya Kebetulan kita juga Ada Pak Joko ya Di kelas KPA Nanti saya coba diskusikan Nilai R2 itu harusnya Batasannya 0 sampai 1 Atau minus tak hingga sampai 1 Nah Nanti saya coba Diskusikan ya Nanti kalau saya sudah Tahu jawabannya Nanti saya coba sharing ya Ke kalian semua ya Oke oke Yang penting nilai MSC nya sudah keluar ya Sekitar Tadi yang paling bagus 10 ya Kalau saya sih 13 Yang pakai Polinomial itu Pak Oke oke Kalau milik saya kemarin Saya juga gak seberapa bagus Karena saya hanya melakukan sekali ya Saya 20 ya R2 nya 0 kemana 2 Masih bagus punya Christopher Sama Theo sih Karena kan mereka Menggunakan berbagai macam Kombinasi ya Antara outlier nya sama Scaling nya Oke oke Terima kasih sharingnya Nelson bisa stop share mungkin Yang lain mungkin bisa Itu diskusi lagi Mungkin ada yang mau menunjukkan hasilnya Silahkan Atau mungkin ada yang masih Mau ditanyakan Boleh Silahkan ya Jadi untuk machine learning Memang gini ya Kita harus Mencoba-coba ya Ibaratnya itu kayak Masak nasi goreng gitu ya Waktu kita belum Tahu hasilnya ya Kita kan harus coba-coba Gimana cara memasak Nasi goreng yang enak ya Yang gak terlalu asin Yang gak terlalu berminyak ya Kita harus Prosesnya Harus mengikuti hasil ya Kalau hasilnya belum sesuai Yang kita harapkan ya Kita coba-coba Kita tuning ya Resepnya kita tuning Jadi yang paling cocok Yang mana Itu harus kita coba-coba Oke Yang lain mungkin bisa Ada yang mau ditunjukkan Mungkin silahkan Gak ada Kalau gak ada Mungkin saya cukup ya Untuk sampai sini saja Untuk perkulian kita hari ini Nanti untuk video perkuliannya Akan saya share Ada yang mau tanya Mungkin Andrea sini Mau tanya Andrea Pak Saya mau bertanya Itu berarti kita boleh menggunakan Banyak cara ya Pak Maksudnya Misalnya caranya Yang scaling data Itu bisa pakai Standardization Dan Min Max Scaler Berarti gak Gak hanya salah satu ya Pak Boleh kamu kombinasikan Sebetulnya Misalnya Scaler Standarisasi Atau standarisasi dulu Baru Min Max Scaler Untuk deteksi outlayernya Juga boleh sih Dikombinasikan Semua itu Kita bisa lihat Efeknya dari hasilnya Kalau hasilnya memang Lebih bagus ya Berarti Model regresi Memang lebih bagus Itu memang kombinasinya Memang berpengaruh Karena belum tentu juga Kita kombinasikan Hasilnya lebih bagus Juga belum tentu ya Bisa juga Dengan cara yang sederhana Punya Hasil yang bagus Juga bisa jadi Itu memang harus Kita kombinasikan Itu ya Enrique Oh iya Pak Terus berarti Kalau kita Melarkan outlayer Pake berbagai macam Cara Berarti semakin sedikit Itu berarti Semakin bagus Gak Pak Apanya Yang semakin bagus Outlayernya kan Kalau misalnya Dideteksikan Pake dua Berbagai Pake dua Cara ini Misalnya Itu hasilnya kan Lebih sedikit ya Pak Itu kan Bisa aja Hasilnya lebih sedikit Itu apakah Kalau datanya Semakin sedikit Maka hasilnya itu Semakin akurat Jadi gini Apakah Yang nanti Kamu lakukan Misalnya Mau menggombinasikan Antara Minmax Scalar Sama Standard Scalar Kita lihat Dari MSA Mungkin yang kamu Maksud sedikit Itu outlayernya Semakin sedikit Atau datanya Semakin sedikit Datanya semakin sedikit Kalau kita deteksi Outlayernya Berlapis Pasti otomatis Data kita Semakin sedikit Data kita Semakin sedikit Tapi data Testingnya Kan gak kita Kurangi Yang kita kurangi Hanyalah data Trainingnya Data testingnya Gak kita kurangi Sama sekali Yang menentukan Itu kan data Testing Kita uji coba Model kita ke data Testing Bukan ke data Training Walaupun data Trainingnya Kamu semakin Sedikit Kamu deteksi Outlayer Semakin sedikit Tapi kalau Dicoba ke Data testing Memang MSA Semakin bagus Berarti Memang berpengaruh Signifikan Mendeteksi Outlayer Secara Berlapis Tadi yang kamu Lakukan Jadi belum tentu Kalau kita Kurangi Deteksi Outlayernya Semakin banyak Otomatis Data kita Semakin sedikit Itu belum tentu Itu juga Bagus Karena memang Kita uji cobakan Ke data yang berbeda Kita Menguji cobakan Itu kan Ke data testing Bukan ke data training Kita sudah Di awal Kita sudah Split data training Sama testing Kita menggunakan Trend test split 40% untuk testing 60% untuk training Yang kita lakukan Hanyalah untuk data training Yang kita lakukan Uji coba Itu memang Ke data testing Tapi kita Membentuk modelnya Based on data training Kita bisa bilang Semakin bagus Atau enggak Sekali lagi Itu tergantung Dari MSI Yang kamu hasilkan Dengan catatan Kamu harus Teliti Proses yang kamu lakukan Tidak salah Tidak ada salah Coding Tidak ada yang salah Di bagian coding Tidak ada yang salah Dari bagian Perhitungan Lower bone Upper bone Kalau kamu bisa Buktikan bahwa Proses yang kamu lakukan Itu betul Tidak masalah Kita lihat dari MSI Begitu Enrique Oh Baik Pak Terima kasih Menjelasannya Oke ya Mungkin ada yang Mau ditanyakan lagi Kalau enggak ada Silahkan dipersiapkan Untuk Itu ya Untuk kuisnya Nanti detailnya Akan saya infokan Melalui email Karena Saya butuh diskusi juga Dengan Berhasil pengajar yang lain Terkait dengan jadwalnya Karena tadi Ternyata ada yang Kuliah Pagi hari tadi Jam 7 Kuliah apa namanya Jadi saya coba Pertimbangkan lagi Jadwalnya Nanti saya infokan Melalui email Ditunggu saja Yang penting Anda Siapkan dulu Untuk Kuisnya Pada hari Jumat Minggu depan Tanggal 10 Oke Terima kasih Atas perhatian Anda semua Saya cukupkan Untuk perkulian kita hari ini Saya akhiri ya Selamat siang Terima kasih